Kalau orangnya udah cantik-cantik gitu loh Sehingga sikapnya kelakuan yang baik gitu Jadi itu sopan santun dan merendah hati Tidak sombong sama siapapun Selain tidak sombong, rajin juga kan Pak? Iya, rajin belajar, rajin belajar dewasa Apa kerjaan orang tua dibantuin, tidak usah disuruh Kalau sudah dewasa ini tahu sendiri Eh ini kotor, tak sabu Eh itu jangan piring banyak, tak kerja nih Jadi orang tua suka senang sekali Apalagi ya, jangan sampai lawan sama orang tua Orang tua itu sudah dari kecil kamu bayi merah Sampai besar mendidik, menyekolahkan Nah itulah, jadi orang tua itu berat Jadi jangan dilawan Dilawan mulut, kata-kata sekecap yang menyakitkan Orang tua itu sudah sakit sekali Jadi mulai sekarang Ingat itu, jangan melawan orang tua Harus orang tua itu dihargai Itu dari sekarang Itu kan tanaman Tanaman aku menyayangi orang tua Besok aku disayangi sama anakku Besok kamu jadi orang tua Jadi orang tua Ya punya anak, ya punya anak Gitu Tapi Kalau sekarang Kamu lawan orang tua Anakmu itu tahu Besok tidak dibalas Nah Mulai sekarang Harus pelakuan yang hati-hati Ya Supan santun Jangan lawan sama orang tua Di ajaran Firman Tuhan pun kan enggak boleh Harus menghargai orang tua Apalagi orang tua sendiri Apalagi orang tua sendiri Dosa sama kesalahan sama orang lain aja Enggak boleh jendam Enggak boleh jendam Ajaran Sama manusia ini kan Tuhan aja gak benci sama umat-umatnya kok Sama manusia ini kan Semua ini kan kita Tuhan Gitu Ya Jangan punya dendam sama orang Semua itu saudara gitu Amatnya Pijuk kita bisa masuk ke surga itu Tak ada dendam sama orang Harus saling mengampuni Gitu Tadi yang penting tadi Orang tua harus dihargai Jangan sampai lawan Terus kita Harus kelakuan yang Supan santun Merendah hati Dimanapun Dimana berhadapun Gitu Kalau orang supan santun Banyak orang suka Banyak orang Punya walah aseh Mengasih Tapi kalau orang sombong Itu gak akan dapat pengasian Sama orang Gak akan dapat penolong Sama orang Itu Ramah juga ya mbak Iya Ramah tamah itu Supan santun Tidak sombong Semang ramah tamah Rendah hati Supan santun Rajin Rajin bantu orang tua Terus Kalau pikiran Sudah dewasa Pasti tahu Pekerjaan orang tua Kerepotan orang tua Pasti tahu Terus Bisa juga Bisa bergaul ya mbak ya Bergaul Perlu Kita perlu banyak teman kan mbak Bukan Bukan lawan kan Anak gadis itu Jaga kebersihan juga Tidak usah disuruh-suruh Nampak kotor Nampak cucian banyak Itu harus bersih Kalau bersih Kawan datang Ih rumahnya mbak Inji Bersih kali Harum Sering Mbak Inji Rajin Itu dapat pengaguman Pengaguman juga Gitu Kalau jorok Ya ampun Sayang kali Cantik kok jorok Anak gadis cantik kok Jorok Kayak begini Rumahnya berantakan Tapi kalau rapi Udah cantik Rapi Arum Soal bergaul mbak Tunggu dulu Soal bergaul dulu itu Mbak mimpi ya mbak Tentang bergaul ya mbak Ya Coba mimpi mbak dulu Waktu bergaul mbak Itu Mbak itu sebelum ke pasar Sebelum jualan itu Mbak mimpi Mimpi itu Adalah yang Bisik itu Itu hasil yang berdoa Kamu besok bisa ke perenal Caranya gimana Aku mau makan Caranya bergaul Kayak mbak itu Ke pasar rengat itu Tak ada mudah Tak membawa duit Cuma bergaul aja Berkawan sama orang rengat Mbak Mbak mana Mbak mana Apa Apa Guli Aku mau makan Anak gini loh Kamu itu kan Di rumah teran itu kan Banyak warung-warung Bawa inilah Bawa inilah Nanti apa Dijual di warung sana Bawa capek Dikumpusi Satu kilo Satu kilo Pertama itu Terus Kedua kali Tiga kali Bawa telur Bawa Apa Jasa mbakku itu Tak apa Ke warung-warung itu Terus Besok mau keringat lagi Di warung-warung itu Dimitai duitnya Setorkan sana Terus Minta Duit sama Bilang Kamu bisa pesen apa Suruh belikan apa Kan gitu Itulah bergabung kita Dulu mbak Terus Bisa Bipin-bipin Bikin rumah Gitu Dulu rumahnya Bapakku Bapakku Untung bergaulnya Itu Penghasilan yang Sering berdoa Tak lupa Menyebut nama Tuhan Jadi Tuhan Menunjukkan jalan Bergaul dengan Orang-orang yang baik Dulu Bapakku masih kecil Di Jawa Mbakku sering berdoa Ya Tuhan Bisok anakku Gimana Supaya anakku Kenyang Aku bisa cari makan Dimana Mbak Tidun Di Bisi Tapi Gak ada orangnya Guleono Guleono Desa Nduguan Jara Jawanya Jawa Indonesanya Kan Carilah Desa Nduguan Gitu Aku ingat Mau begitu Cuma Mimpi Suruh nyari Desa Nduguan Itu Mana Tempatnya Mbak pun Gak tahu Tapi Tiba-tiba Jumpa Jadi Kayak ada Yang bimbing Perjalanan Mbak Ada pojok Di sudut desa Itu ada Pelangpapan Gini Ada tulisannya Dungu Gulu Gitu Cokal Ini Aku Masuk Sedesa Itu Mbak Kan Nyebeda Ini Bawa Keranjang Satu Desa Itu Satu Rumah Itu Sudah Penuh Kelanjang Mbak Beli Mbak itu Cari Rosokan Tapi Beli Pakai Uang Sudah Penuh Dari Situ Tak Jual Di Pasar Mudi Di Pasar Mudi Di Sampingnya Bukan Di Pasar Rame Itu Ada Ada Yang Menampu Rajaan Itu Dibeli Itu Mbak Dapat Untung Banyak Terus Pulang Belanja Ke Pasar Sampai Mbak Kakumu Tak Belikan Sarum Aku Sudah Beli Beras Sudah Beli Sayur Sayur Sudah Pulang Terima kasih Tuhan Pokoknya Racin Doa Itu Berhasil Amin Amin Cucuk 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 Mbak Ada 13 Orang Cucuk Mbak 10 Sekarang 10 Atau 13 Masih 2 Wito 2 Siapa Uni 2 Udah 6 Terus Mbak Sri 2 Udah 8 Terus Si Ayu 1 Sasa 1 10 Uni Uni Nggak 3 2 Lah Iya Pak Deko 2 Oh 10 Udah 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 Mati Kan Pak Kalau Tangka Ya Antinya Ada Cerita Lagi Mbak Udah Lagi Mbak Oke 2 5 6 9 10 11 11 11 12